Asrinath Mazhar, mantan istri ketiga Sultan Brunei Asrinath Mazhar merupakan wanita kelahiran Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 28 September 1979. Sebelum menikah dengan Sultan Hassanal Bokia dari Brunei, Darussalam, ia menjalani karir sebagai jurnalis televisi. Saat menjadi seorang jurnalis, ia pernah meraih beragam prestasi di dunia jurnalistik. Pernikahan Asrinath Mazhar dengan Sultan Brunei terbilang sangat sederhana. Keduanya menikah dengan oba acara yang tertutup di tahun 2005. Acara tersebut sangat kontras dengan acara-acara lainnya yang pernah digelar. Dari pernikahannya dengan Sultan Hassanal Bokia, Asrinath Mazhar dikaruniai dua orang anak. Kurang dari setahun pernikahan, ia melahirkan pameran Abdul Wakil pada 1 Juni 2006. Pada 28 Januari 2008, Asrinath Mazhar dikaruniai anak perempuan yang dinamai Putri Amirah Wadadadul Bokia. Sepasang buah hati seakan melengkapi pernikahan mantan jurnalis kelahiran Malaysia itu dengan sang Sultan. Sayangnya, rumah tangga keduanya tak lambang. Dua tahun setelah Putri Amirah lahir, Asrinath bercerai dengan Sultan Brunei tepatnya pada tahun 2010. Televisi dan radio pemerintah menyiapkan pengumuman bahwa Sultan telah menceraikan Asrinath dan bahwa semua gelar kerajaannya telah dicabut. Tentang perceraian itu informasi yang ada berdasarkan alasan khusus, tetapi tidak ada rincian lain yang diberikan. Setelah pengumuman perceraian, maka gelar kerajaan, atribut negara, dan mendali kehormatan yang dekat pada Asrinath Mazhar pun dilepaskan. Dia juga tak lagi tinggal di negara tersebut. Kala itu usia anak pertamanya pangeran aku wakil berusia 4 tahun, sementara Putri Amirah berusia 2 tahun. Kedua anaknya itu ikut sang ayah. Setelah bercerai, Asrinath kembali ke Kuala Lumpur, Malaysia. 8 tahun sendiri, akhirnya Asrinath menikah dengan Faye Ruskan Abdul Hamid pada tanggal 1 Mei 2008. Dari pernikahannya tersebut, ia dikaruniai 2 orang putri. Asri yang melaikah punya adik perempuan. Wala kecil kami bertungguh dan melengkapi saksi sama lain, kata Asrinath pada media. Setelah menjalin hidup baru di Malaysia, ia selalu ingat dan hindi pada kedua anaknya. Ini dapat dilihat postingan tentang keribuan pada setiap hari ulang tahun kedua anaknya, pertama Putri Amirah. Terima kasih telah menonton!